Pantai Kuta yang mengalami abrasi sepanjang kurang lebih 100 meter, tepatnya di depan kantor Balawista, akhirnya sudah dalam proses penanganan oleh Pemkap Badung melalui dinas PUPR. Plaza sore terlihat tiga mobil pengeruk pasir sedang bekerja untuk meratakan pasir yang ada di sekitar pantai yang abrasi. Kasih Reservasi PUPR Pemkap Badung yang ada di lokasi perataan pasir Pantai Kuta mengatakan abrasi yang terjadi di Pantai Kuta ini diakibatkan oleh cuaca buruk sehingga ombak yang kencang menghanyutkan pasir di sepanjang Pantai Kuta. Tahap ini pihaknya sedang melakukan perbaikan dengan meratakan pasir yang hanyut sehingga Pantai Kuta bisa segera dinikmati oleh wisatawan. Kondisi Pantai Kuta ada sedikit abrasi lah. sehingga ada instruksi dari pimpinan untuk melakukan penataan pasirnya kembali sehingga bisa membuat wisatawan nyaman. Sudah saat mungkin akan berkunjung akan berkondisi ramai kembali. Abrasi Pantai Kuta ini sebenarnya sudah menjadi isu yang menarik di Kabupaten Badung mengingat kondisi abrasi yang semakin hari semakin parah. Namun pihak Pemkap Badung kedepannya akan melakukan pemeliharaan yang serius terhadap Pantai Kuta karena Pantai Kuta menjadi salah satu wisata unggulan di wilayah Kabupaten Badung. Penanganan abrasi Pantai Kuta di Badung ini sudah dilakukan oleh pihak PUPR Badung yang sudah menurunkan tiga alat berat untuk meratakan pasir yang hanyut terkikis ombak. Agung Kayike, Kompas Dewata